Kamu bisa? Bisa Pak Bisa Pak Bisa Pak Iya Maksudnya akan memilih filmmu itu nggak sih nanti kalau sekolah Mendalami itu Tertarik-tertarik banget sih untuk bisa terlibat lebih dalam gitu Karena kebetulan sebelum memerankan karakter ucup ini Aku cukup jauh sih di misalnya dunia IT Apalagi hacking ya Karena pasti bukan hal yang mudah untuk bisa mempelajari tentang algoritma digital gitu Tapi setelah aku lihat ternyata jadi salah satu hobi yang menyenangkan sih untuk aku Tapi meskipun sampai saat ini juga aku masih baru-baru belajar lah Dan kayaknya masih jauh banget sih proses yang harus dilaluin Karena kayak master gue aja Tapi dia cerita dia udah mungkin berkecipung disini udah lebih dari 10 atau 20 tahun gitu Dan itu bukan waktu yang pendek gitu Jadi butuh pengalaman yang luar biasa sih untuk bisa menekuni dan pro di bidang tertentu Yang susahnya itu belajar algoritmanya Atau apanya yang lu yang paling susah untuk belajar Iya itu salah satunya tapi mungkin yang lain juga ketekunan dan passionnya sih Karena kan kalau dipaksa pun juga kadang-kadang Hobi apapun juga gak bakal masuk kalau emang bukan dari dirinya sendiri gitu Kalau aku lihat gitu Jadi ya apapun itu harus dari diri sendiri sih gitu Baru bisa belajar lebih banyak Untuk bisa menjadi peluang untuk kejahatan juga gitu Bahkan aku sempat dikasih lihat juga gitu Kalau ada banyak banget kebocoran data-data yang sebenernya kita miliki gitu Dan itu juga salah satu bagian dari film ini juga gitu Jadi aku jadi relate banget sama apa realita yang ada dari Indonesia Dan itu bener-bener aku bisa lihat sendiri gitu Kayak kemarin tuh aku sempat diperlihatkan kalau data-data kita tuh sangat mudah untuk bisa diakses sama semua orang gitu Bahkan mungkin kita udah jadi gak ada revisi lagi tentang data-data kita Bahkan sampai alamat rumah, nama keluarga, nama orang tua itu bisa sangat mudah untuk dijangkau gitu di media internet Dan itu sebenernya hal yang sangat fatal gitu gitu Realita ini sih yang sebenernya menurut aku perlu dibangun sih kesadarannya gitu terhadap masyarakat Indonesia ke depan tentang keamanan data itu sendiri Berarti satu salah satu ini harus belajar itu kaget dan juga ada harus waspada ini juga juga Kaget dan waspada banget sih Karena mungkin ada satu titik yang membuat aku jadi lebih kaget Bahkan di data-data itu kan ada banyak banget kita bisa nyari nama siapapun dan kayak data-data apapun yang ada disitu Dan ternyata data aku juga bocor gitu Jadi kayak alamat email, nomor handphone pribadi juga ada disitu gitu Dan aku sempat kaget juga walaupun meskipun sekarang nomor dan emailnya udah gak aku pake lagi Karena aku udah tau ada beberapa, lumayan banyak spam-spam yang hadir di email dan nomor gitu Tapi aku gak nyangka sih kalo ternyata bahkan email dan nomor handphone yang sebenernya udah sangat dijaga untuk privacy nya itu bisa bocor juga di dunia digital yang ada saat ini Jadi cukup mencengangkan si fakta ini gitu saat aku melihat lebih jauh Yuk kagali yuk Yuk kita bergantung karakternya di dasarnya dan namanya apa? Ya, aku berperan sebagai wujud di pencurian Raden Saleh dan karakternya sendiri bisa dilihat disini Aku jadi hacker dan jadi salah satu otak atau mastermind di pencurian lukisan ini gitu dan Kalo karakternya sendiri emang dia anaknya mungkin karena emang terlalu sering ada di dunia IT dan digital dia jadi emang anaknya open banget sih Kayak open minded banget dan punya pemikiran yang luas banget dan dia tuh anaknya jadi apa ya Orang yang selalu terdepan sih jadi kayak punya pemikiran yang lebih dibanding temen temen yang lain gitu dan Ucap sendiri ini adalah sahabatnya Piko dan kita tuh berdua emang udah sahabatan banget dan gue sama Piko tuh udah ya bener bener tau satu sama lain dan kita saling bergantung juga Kalau gue sebagai hacker yang jago banget sama IT Piko itu adalah sesosok forger atau yang biasa dikenal sama pemalsu lukisan Jadi kita bisa dibilang kayak simbiosis mutualisme gitu lah Jadi dia yang menyediakan jasanya aku yang berusaha untuk menjualkan apa yang sudah dihasilkan sama dia gitu Dan itu jadi salah satu mata pencarian utama kita juga gitu Karena kita berdua kebetulan dua-duanya hidup sendiri gitu Piko dan Ucup Jadi kita sebenernya punya banyak banget kesamaan gitu kalau dari atas batang karakternya gitu Kita bener bener harus dituntut untuk mandiri di usia muda Jadi pasti ada banyaklah hal-hal perintangan yang ada gitu loh untuk bisa mandiri di dunia yang keras ini Di usia yang sangat muda dan kita jadi saling bergantung satu sama lain dan itu yang membuat Piko sama wujudnya jadi sosok yang gak bisa dilepaskan lah satu sama lain Tadi sempat bilang harus belajar nge-hackernya Berapa lama harus belajar sama tempatnya? Ya aku juga sempat belajar untuk jadi hacker gitu Karena kebetulan dikenalkan sama Mas Angga Sosok apa ya yang sangat-sangat jago banget di dunia IT Dan bisa dibilang hacker Salah satu hacker yang terbaik mungkin yang dimiliki Indonesia Yaitu Mas Teguh gitu Kalau sekarang Mas Teguh itu bener-bener fokus di bidang keamanan di dunia internet gitu Dan misalnya ada banyak hal-hal yang dipelajarin sih sama aku gitu Dari beliau gitu Karena ternyata cukup mengerikan sih sebenernya dunia internet dan dunia digital ini setelah aku Setelah aku kulik lebih jauh gitu sama Mas Teguh saat proses mendalaman karakter dari wujud gitu gitu Karena dia ngasih salah satu fakta menarik gitu Dari kekejaman dunia internet gitu Dimana kalau mungkin kita kadang-kadang jadi gak sadar kalau Mungkin data-data kita udah dengan mudahnya gitu tersebar di dunia maya gitu Dan itu sangat bisa bahas Heka Fissionema Iya jadi pas proses workshop itu sendiri kita bener-bener mencoba banyak hal banget gitu Bahkan di ceritanya juga aku melakukan banyak hal dalam proses hacking dan juga cracking di filmnya gitu Jadi diperlihatkan kira-kira bagaimana proses kerja yang sebenernya tentang apa aja yang akan aku lakukan di filmnya Dan itu dilakukan saat workshop Dan salah satunya juga misalnya ngehack situs-situs atau website-website Dan itu juga sempat kita lakukan dan itu jadi proses yang menyenangkan dan hal baru sih Karena kayaknya meskipun ini apa ya Hobi yang sangat beresiko dan sebenernya gak boleh dilakukan kalau ini ilegal gitu Jadi temen-temen kalau ingin mempelajari mengenai cracking dan hacking itu harus bener-bener Dia punya batasannya untuk saat ini gitu Karena regulasinya udah ketat banget jadi bener-bener gak boleh Macem-macem gitu sama situs-situs apalagi website yang mungkin resmi gitu Jadi hati-hati Kalau mau belajar ya belajar di tempatnya yang sudah disediakan Dan pasti akan jadi pengalaman yang menarik sih kalau kita bisa menekuni ini sih Karena aku ngerasa proses pendekatan aku aja saat itu menyenangkan dan sangat menarik Jadi pasti bisa banyaklah hal-hal baru yang ditemuin sama temen-temen Terima kasih Terima kasih Terima kasih